Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam syukur salawasi jumpa lagi dengan kawan tila channel semoga teman-temanku semua sahabat-sahabat cuman diberikan kesehatan diberikan kelancaran segala urusannya dan semoga selalu dalam melindungi Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya rabbal alamin teman-teman kali ini saya kedatangan pelanggan baru bukan pelanggan lama tapi pelanggan baru pelanggan saya ini meminta potongan rambut mandarin rapi karena ampunnya tebal jadi saya pertama memotong rambut bagian bawah dulu dengan sisir tidak memakai alas batu dulu tapi dengan sisir oke coba lihat teman-teman semua bagaimana saya cara memotong rambut dari bawah untuk awal membuat untuk awal membuat model mandarin rapi kita buat dari bawah dulu secara step by step perlahan mandarin rapi adalah potongan rambut yang sederhana telah terkenal dari cukup lama sekali karena modelnya gampang untuk dikerjakan apalagi untuk pemula untuk belajar karena mandarin rapi adalah potongan model sejuta umat oke teman-teman sudah memutar ke bagian samping kanan saya masih menghilangkan bagian bawah tidak terlalu tipis karena nantinya akan saya potong bagian bawahnya itu dengan sepatu nomor 2 oke untuk sahabat berdua saya melakukan dengan cara saya memotong dari bawah dengan ukuran ke nomor 2 dengan ukuran 2 jari ke atas saya sengaja pelan-pelan dan teman-teman untuk melakukan cara ini supaya teman-teman yang kepingin belajar potong rambut bisa memahami cara saya untuk melakukan potongan rambut seperti ini jadi tidak saya cepatin sedang oh YE XI hai manufacturing dan juga mulai isi ruas terbuka mulai memotong bagian pinggirnya untuk membuat pola proses model mandarin seperti ini terus diteruskan bahan bawah dengan ukuran nomor satu untuk mempertipis bagian bawah Hai untuk membuat gradasi yang tipis dari bawah ke atas terus ke Hai saya melakukan Hai opercom untuk meracini bagian atas supaya rambut-rambut yang berantakan bisa rapih berjalan ke atas sesirnya setelahnya saja teman-teman apabila melawan ini jangan sampai terlalu kebanyakan untuk memotong bagian atas karena kalau terlalu banyak memotong akan kehilangan Hai rambut yang apabila model seperti ini harus kelihatan tebal supaya kelihatan tebal harus sedikit sedikit saja mengambilnya yang penting sudah kelihatan rapi hai hai NP kuat Hai selamat menikmati terima kasih teman-teman semua sahabat-sahabatmu semua yang bisa hadir mampir ke channel saya semoga teman-teman semua sahabat-sahabat semua semakin maju kita saling berdoa memberi semangat supaya kita selalu semangat jangan kendor untuk meraih cita-cita kita seling gotong royong untuk mencustaskan sahabat-sahabat teman-teman semua dimanapun berada oke untuk para pemula yang ingin belajar potong rambut boleh merapak ke channel saya jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video tutorial dari kantinal channel disitu nanti teman-teman semua akan dipandu dengan jelas sejelas jelasnya kita sama-sama belajar supaya lebih baik lagi teman-teman saat ini saya lagi menipiskan bagian bawah agar sedikit bagian bawahnya itu garisnya saya ditilang supaya kelihatan halus ditipisan bagian bawah saja jangan terlalu ke atas karena mandarin ini tidak terlalu tipis jadi makhluknya jangan terlalu ketipisan teman-teman dengan belajar potong rambut dengan niat yang sungguh-sungguh telaten disiplin dengan kesabaran pasti teman-teman semua akan bisa mempunyai keterampilan potong rambut seperti saya teman-teman saya tidak melalui kursus potong rambut atau sejenisnya tapi saya belajar dengan otodidak teman-teman karena ketelatenannya kesabarannya Alhamdulillah saya tidak menyangka akan menjadi tukang ukur bagian samping sudah selesai kita tinggal proses pengerikan teman-teman dan saya masih memakai kerikan model jadul buat ngerik jenggot sama kumis karena saya masih nyaman melalui melakukan dengan alat seperti ini dan pelanggan-pelanggan ku juga cocok dengan kerikan seperti ini jadi saya secara tidak langsung mengikuti kemauan pelanggan dan dalam hati kecil saya juga sudah nyaman memakai seperti ini saya juga mempunyai alat yang seperti besok tapi saya tidak memakainya dipakainya kalau ada yang ingin membuat pola garis itu baru saya pakai kalau lagi mengerik tidak pakai yang itu tapi pakai yang model kerikan ini sahabat-sahabat tidak apa-apalah pakai kerikan ini yang penting tujuannya sama untuk memperrajin bagian bawah menghilangkan rambut halus cuman modelnya yang beda seperti itu oke teman-teman kesemua sudah selesai tinggal saya rapikan bagian atasnya pelanggan baru saya ini meminta bagian atasnya jangan dipotong terlalu pendek dirapikan saja ujung rambutnya karena biasanya rambutnya mengembang mengembang dan terbelah di tengah lihat apa yang saya lakukan dengan memotong bagian atas dipotong sedikit sedikit paling satu senti bagian ujungnya menyesuaikan dengan kemauan pelanggan saya yang baru ini semoga kecukuran berikutnya akan berkunjung lagi ke tempat saya amin amin ya robal malam ini sudah murah cocok terus saya rapikan bagian ujung ujungnya dengan gunting biar kelihatan rapih teman teman apabila untuk merampikan bagian atas itu posisi sisir itu harus berjalan ke atas dan pelanggan saya yang baru ini meminta untuk dipis pakai gunting penipis atau gunting caping pengetahuan saya ini namanya caping memang masih rambut pelanggan baru saya ini lumayan tebal jadi ingin dipis sedikit dan untuk menghilangkan volume volume pada rambutnya akan kelihatan lebih lurus terus saya ambil sedikit saja untuk menyesuaikan pola rambutnya yang seperti ini oke teman-teman dimanapun berada terima kasih telah menonton video dari Kang channel saya mohon maaf apabila penyembahan saya kurang maksimal kurang jelas ataupun kurang dibahami mohon maaf yang sebesar besarnya atas keterbatasan saya jangan lupa subscribe dan bunyi loncengnya supaya channel saya lebih berkembang dan maju silakan komen pada kolom komentar berilah masukan kepada saya apabila ada kurang-kurangnya semoga saya bisa memperbaiki untuk kemajuan channel saya ini saya doakan semoga teman-teman semua selalu dalam menunjukkan Allah subhanahu wa ta'ala diberikan riski yang lancar sebebengnya orang adalah orang yang bermanfaat kepada orang lain saya masih merapikan rambut belangan saya ini tadi karena masih kurang rajin sedikit untuk finishing oke terima kasih dari saya teman-teman cukup sekian atas perhatiannya terima kasih sekali selamat menonton video dari tutorial kangkira channel semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam syukur selamat 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 Terima kasih.